yang nyarinya itu kan kadang agak susah ya terus berarti gak ada F tambahan seperti nasi padang dan mendoan kayak gitu Halo teman-teman hari ini saya berkunjung ke rumah Bang Sabrol GKM dan saya hari ini bersama dengan Shogon yang udah layak masuk gantangan tapi beliau belum pernah menggantangkan Shogon nya saya hari ini pengen ngobrol-ngobrol nih karena beliau kan sebelumnya pemain ocean ya Mas ya pemain ocean dan sekarang punya gacau Shogon yang menurut saya udah top dan saya mau bongkar-bongkar rawatan standarnya kalau di rumah kan udah gacau ya Mas ya ini kalau boleh tahu Shogon ini dapat dari mana Mas ini dari Cilacap dari Cilacap ya Anu sebelumnya ini memang udah prestasi atau gimana ini ceritanya kalau ini kan dari teman katanya udah prestasi cuma enggak gagak maksudnya nggak di rawat jadi jadi ya nah intinya karena burung kualitas ya saya mau ngerawat juga ini aja maksudnya enak buat kedepannya masa depannya kan udah ada kayak gitu oh kayak gitu berarti ini dititipkan atau di takeover sama Mas itu sebenarnya udah udah dibeli udah takeover udah deal ya terus melihat melihat burung Shogon dan sekarang kan memang lagi booming ya Mas ya melihat burung Shogon sekarang booming dan sekarang punya gacau seperti ini ke depan ini mau dikantang apa atau hanya untuk masteran burung di rumah ya kalau emang burung punya kualitas ya pasti pasti dikantangkan berarti untuk si burung sendiri di rumah udah kacau full ya harian-harian kacau full terus mental juga gimana mental menurut saya pengalaman saya di ocean ya bagus bagus ya kita lihat videonya burung ini dulu ya Mas ya siap oh onun aku aku serius bu aw Terima kasih telah menonton 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 Yang lain Terima kasih telah menonton 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 susu-susu telur dan madu takarannya bagaimana Mas telur kita ambil kuningnya aja satu ya susunya 22 terus madunya 242 susu 2 telur satu cuma kuningnya saja campur jadi satu udah campur kita masukin plastik kita lubangin yaitu kalau buat shogun ini ya paling enggak ya dua minggulah udah minggu buat masukin kulkas masih kulkas dua minggu kalau bisa ya paling lama dua minggulah ada-ada F tambahan lagi mungkin apa kalau ef paling kalau ada foto maksudnya kalau ada keruto paling saya yang sepatah komponenya saya tarik oke gitu terus kasih susu apa madu baru kasih foto kayak gitu cuma kalau foto lagi enggak ada ya paling empat ini kroto juga pengaruh maksudnya emang bagus buat buat burung cuma kan yang nyarinya itu kan kadang udah susah ya itu sebetulnya ya ada F tambahan seperti nasi padang dan menduan kayak gitu kadang ya kalau mau ya kalau mau kasih apalah menduan apa ST atau kopi ya ya tapi kenapa burungnya sih maunya seperti itu ya Oke ini karena obrolannya kayaknya udah-udah sedikit ya ngelantur ya Mas kita tutup aja obrolan tentang rawatan setadar shogun mudah-mudahan nanti burung ini prestasi membanggakan syukur-syukur nanti bisa buat saya saya jua yang lebih mahal Oke terima kasih Mas ya